Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik hari Minggu Biasa Ketiga. Dan hari ini kita ditemani oleh Rohani Rudi Hartoko SJ, serta saya Bernadette Marita akan menemani Anda kurang lebih selama satu jam ke depan. Marilah sekarang kita menyiapkan Rohani yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Apa kabar Rohani? Kabar baik. Semoga Anda semua juga dalam damai sejahtera dan dalam kesehatan. Amin. Baiklah kita awali acara ini dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Rohani. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak, kami bersyukur atas anugerahmu yang berikan kami semua, atas anugerah hari baru yang berikan kami semua. Kami ingin membuka diri kami agar semakin boleh mendengarkan pewartaan kabar gembira Injil Yang membawa buah sukacita dan pembaharan hidup kami. Dan kiranya kami semua semakin boleh setia menghidupi Putramu dan menjadi berkat bagi sesama. Sertailah kami sepanjang hari ini dengan berkatmu agar hidup kami juga menjadi berkat, sukacita, damai sejahtera bagi sesama. Demi Kristus dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Baiklah sahabat wasserohanik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Bacaan hari ini diambil dari Nubuat Nabi Yunus, bab 3 ayat 1-5 dilanjutkan dengan ayat 10. Untuk kedua kalinya, Tuhan berfirman kepada Yunus. Bangunlah dan berangkatlah ke Niwiwe kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niwiwe sesuai dengan firman Allah. Niwiwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Tiga hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari seperjalanan jauhnya. Lalu berseru. Empat puluh hari lagi Niwiwe akan kutunggang balikan. Orang Niwiwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, Maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat oas rohani katolik yang terkasih, kita tanggapi sabda Tuhan dengan masmur tanggapan. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak zaman purba kala. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan itu baik dan benar. Sebab ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus bab 7 ayat 29 sampai 31. Saudara-saudara, waktunya singkat. Sebab itu dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, sahabat wasserhani katolik. Sekarang marilah kita simak bacaan Injil dari Injil menurut Markus bab 1 ayat 14 sampai 20 yang akan disampaikan oleh Romohani. Tuhan sertamu dan sertamu juga inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku, dan kalian akan ku jadikan penjala manusia. Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalan sedikit lagi, dilihatnya Yakubus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus, dalam perahu bersama orang-orang upahnya. Lalu, mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, setelah kita menyimak bacaan pada hari ini, sekarang marilah kita menyimak, apa yang akan disampaikan oleh Romo Hani, untuk kita semua. Romo, dari firman Tuhan hari ini, kabar sukacita apa yang disampaikan? Ya, kita masukin Minggu Biasa yang ketiga, setelah kita bersama-sama ada dalam sukacita perayaan Natal, dan kita masuk pada masa biasa. Nah, seringkali dalam kehidupan, ini awal-awal tahun baru, maka seringkali orang lalu juga berharap, bahwa di sepanjang tahun yang baru, dia boleh mengalami hal-hal yang luar biasa, hal yang hebat, hal yang spektakuler. Maka ya, saya kira baik kalau, seringkali kalau dalam acara-acara dengan mengundang motivator, selalu ada sapaan-sapaan yang menarik. Sang motivator yang mematakan, apa kabar? Lalu jawabnya harus menjawab luar biasa. Ya, itu untuk memontasi baik. Tapi mengajak hidup, saya kira kita perlu menjadi realistis. Dan nasihat dari Ibu Teresa dari Kalkota, bagi saya sangat menarik, untuk menjadi inspirasi bagi kita, memasuki mengalutkan baru, supaya kita menjadi juga selai di satu pihak, memang optimistik, tetapi di lain pihak juga menjadi realistis. Dan Ibu Teresa mengatakan demikian. Dalam bahasa Inggris nanti saya terjemahkan. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Jadi ya, saya kira kita sadar tidak semua dari kita ada kesempatan, dan juga dapat melakukan hal-hal yang spektakuler, hal yang luar biasa, hal yang besar. Ya, syukur kalau kita diberi kesempatan momentum untuk itu. Tetapi kalau kita menjadi realistis, dan yang lebih mungkin untuk kita buat, adalah bahwa kita melakukan hal-hal yang kecil, hal yang sederhana, hal yang rutin, hal yang biasa, hal yang sehari-hari. Tetapi, kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta, dengan cinta yang besar, kasih yang membara. Nah, itulah yang memberikan bobot pada hidupan kita. Jadi, saya merasa itu jauh lebih, lebih memberikan suatu perspektif yang lebih luas, dibandingkan kita menjadi terobsesi. Bahwa sepanjang hari ini, kita, sepanjang tahun ini maksud saya, 2018, kita bisa melakukan hal-hal yang hebat-hebat, yang luar biasa. Syukurlah, dan kita boleh berharap, bahwa ada hal-hal besar, bisa kita lakukan. Tetapi, kalaupun, tidak ada kesempatan untuk itu, tidak ada juga, kapasitas untuk itu. Setidak-tidaknya, inilah yang bisa kita lakukan, dan inilah yang memberikan, makna pada hidup kita, di sepanjang tahun, 2018 ini. ini saya kira saya sebagai awal, karena kita, kalau di dalam liturgi gereja juga sama, masa Natal itu hanya beberapa minggu, dan setelah selesai, lalu kita akan memiliki, 34 atau 33 minggu, biasa. Nanti ada masa Pasca, pun itu hanya beberapa minggu, diawali juga nanti dengan masa Prapasca, demikian juga Advent, lalu mengawali Natal. Tapi selebihnya, sepanjang tahun liturgi, dalam hidup kita, juga adalah warna hijau, masa biasa. Demikian juga hidup kita. kita diberi waktu tahun baru ini, 365 hari. Ya saya kira, kita tidak perlu menjadi terobsesi, kita tidak perlu juga memaksakan diri, seolah setiap hari, akan dapatkan hal yang besar. Tapi kalau kita, setiap hari, melakukan hal yang rutin, entah itu sebagai ibu rumah tangga, yang setiap kali menyiapkan, pagi-pagi bangun, menyiapkan, membangun anak-anaknya, untuk sekolah, menyiapkan sarapan, menyiapkan segala sesuatunya, mungkin mengantar anak ke sekolah, atau menyiapkan sarapan untuk suaminya, demikian juga, suami lalu mengantar juga anak-anaknya ke sekolah, masuk lagi kerja, dan seterusnya. Demikian juga kalau itu, sebagai guru ya, siap-siap, pagi-pagi datang, lalu menyiapkan untuk kelas, dan mengajar. Demikian juga yang buruh pekerja, ataupun mereka yang punya usaha bisnis, yang buka tokonya, atau membuka kantor, dan sebagainya. Saya kira hidup kita, kebanyakan, panjang 365 hari, diisi hal yang rutin, hal yang sama, dan seringkali orang menjadi tergoda, untuk menjadi, ya kehilangan motivasi, kehilangan semangat, kehilangan makna, dan kehilangan greget, dalam menjadi hidup yang rutin, dan terjadi monoton. Nah, maka saya kira, saya sungguh terkesan, dan tertarik, terinspirasi oleh, ungkapan sederhana, Ibu Teresa ini, karena, dengan cara itu, sesungguhnya, kalau setiap hari kita buat, maka tidak saya khawatir, bahwa kita tidak bisa, lakukan yang besar, atau yang kecil, tapi kalau segala sesuatu, yang kita lakukan, sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, itulah yang memberikan kualikasi, itulah yang memberi bobot, makna pada hidup kita, sehari sekecil apapun, serutin apapun, dan, Ibu Teresa juga, punya ungkapan, di dalam mengawasi tahun baru ini adalah, dia mengatakan ungkapan begini, yesterday is gone, tomorrow is not yet come, we have only today, hari yang lalu sudah lewat, tahun lalu juga sudah lewat, yang akan datang, hari yang akan datang, belum datang, belum ada, yang kita punya hanya hari ini, dan beliau mengatakan, we fear the future, because we are wasting today, kita takut, cemas, khawatir, akan masuk depan, hari esok, karena kita, menyanyiakan hari ini, maka dia mengatakan, letas bikin, bikin apa, ya bikin, kita mulai apa, mulai melakukan hal-hal, serutin, seserana, semonoton apapun, tetapi, kalau, semakin besar, cinta yang kita berikan, di dalamnya, kita tidak akan pernah bosan, karena kita melakukan, dengan cinta, dengan hati, saya kira itulah, yang memberikan, kepada kita semua, dalam memasuki, tahun baru, yang kita semua juga, belum tahu, akan terjadi apa, di depan, tetapi, kalau setiap hari, kita melakukan itu, kita, sungguh-sungguh telah, melakukan segala sesuatu, dan kita mendapatkan, makna dari apapun, yang kita buat sepanjang hari, nah, itu sebagai pengantar, bahwa, ini kita masih masa biasa, dan ini kita minggu biasa, yang ketiga, dan, dan bacaan hari ini, yang kita dengarkan, dari kitab, Nabi Yunus, maupun dari, Surat Santa Paulus, dan injil hari ini, Markus, Markus juga mengawali, dengan, sederhana, injilnya, nah, kita mulai dari Yunus, dan kita tahu, bahwa, warta pokok hari ini adalah, kita diajak, untuk membuka diri, pertama-tama, membuka diri, akan pewartaan Tuhan, kita diajak, untuk, melakukan pembenahan diri, memasuki tahun baru ini, tadi dikatakan, warta pertobatan, atau juga dikatakan tadi, di dalam, Surat Santa Paulus, supaya orang menjadi, lebih fokus, perhatiannya pada Tuhan, nah, sikap-sikap dasar inilah, yang, perlu juga kita bangun, mengawali, tahun baru ini, ya, kalau banyak orang, lalu, di awal tahun, membuat, apa, resolusi-resolusi, niat-niat, atau janji-janji, komitmen-komitmen, tidak, saya kira, bacaan-bacaan, yang kita dengarkan minggu ini, hari ini, memberikan pada kita semua, sebuah pendasaran, bahwa komitmen besar itu, kita bangun, ada kesadaran, bahwa kita mendengarkan, apa yang, pewartaan Tuhan, mendengarkan, pewartaan Injil, dan, karena itu, kita membuka diri, dan, kalau kita sungguh, mendengarkan itu, maka buahnya adalah, yaitu, pembaran hidup, atau pertobatan, artinya kita tahu, apa yang kita buat, untuk menjadi, lebih baik lagi, nah, itu kurang lebih, yang bisa kita, renungkan bersama, sebagai, tema besar, yang boleh kita, yang kedua adalah, sepakah kita, sendiri, juga akhirnya, jadi dipanggil, menjadi, penjala manusia, atau kita dipanggil, dipewarta, seperti, Yunus, nah, menjadi pewarta, seperti Yunus, Yunus itu terpaksa, dan dia, menyampaikan itu, karena terpaksa, dia tidak mau itu, nah, itu sikap, satu sikap yang, meskipun, pewartanya diterima, tetapi, dia sendiri, sebagai pribadi, ketika diminta, untuk mewartakan, pertobatan, kepada, orang-orang, Ninive, dia tidak mau, dan kita tahu ceritanya, tentang Yunus, hal yang kedua, sikap lain adalah, ditunjukkan, dalam, Injil, sikap yang diharapkan, dari kita, seperti, sikap yang ditunjukkan, oleh murid-murid, yaitu, Simon Petrus, Andreas, Jakobus, dan Yohanes, mereka segera, mengikuti Yesus, dan mereka, mendapatkan, hidup baru, dari penjala manusia, dari penjala ikan, menjadi penjala manusia, nah, moga-moga, pesan-pesan ini, baik, untuk kita, jadikan, sebagai, inspirasi, mengawali, tahun baru kita, 2018, kita bisa mulai dari, bacaan pertama, dari Yunus, nah, ya kita tahu, saya kira mungkin, saya kira, baik, adanya kalau, para, pendengar, atau para pemirsa, umat yang terkasih, cobalah sesekali, baca kitab Yunus, bagi saya itu menarik, kitab yang menarik, bahkan, segitu menariknya, sampai-sampai, ada juga, apa, seorang, apa, Maslow itu, punya teori, tentang, Yunus komplek, penyakit Yunus, itu, berarti apa, bahkan, orang tidak mau, menjadi dirinya, seputuhnya, seperti mana, dia tahu, dia tahu itu, harus buat apa, tapi lalu orang, bahasa ini, ngeles, untuk apa, dan kita seringkali, membuang-buang waktu kita, untuk akhirnya apa, melakukan yang, kita sudah tahu, jadi, itulah Ibu Terisati, we fear the future, because we are wasting today, banyak hal, kesempatan, kita sia-siakan, untuk hal yang sebenarnya, sudah kita tahu, tetapi, entah berbagai macam hal, membuat kita, tidak bisa mengeksekusinya, nah, itu, dari, buat Yunus tadi, lihatlah, bagaimana Yunus, akhirnya, kan, dia suruh ke, dia disuruh ke Nineveh, malah dia ke ujung, jadi, kalau suruh ke utara, malah ke selatan, disuruh ke timur, malah ke barat, artinya apa, kita menolah, mencari, maunya sendiri, nah, konteksnya juga adalah, kalau kita melihat di dalam, kitab Nabi Yunus ini adalah, Yunus itu, kitab ini juga menjadi sebuah, cermin, suatu mentalitas, suatu sikap, bahwa Tuhan Allah itu, sungguh-sungguh ingin, semua bangsa itu, mengalami keselamatan, sementara Yunus mewakili, sebuah ide, sebuah, keyakinan, bahwa, ya Allah itu hanya untuk mereka, keselamatan hanya untuk mereka, jadi orang lain mau celaka, ya enggak peduli, urusan mereka itu, dan kalau Tuhan melakukan hal, yang sama untuk bangsa-bangsa, dia enggak sehat terima itu, nah sebenarnya kan, pemberontakan, atau penolakan, dalam sikap, bahwa Allah, kemurahan hati Allah, belas kasih Allah, itu, seluas-luasnya, terbuka untuk segala bangsa, nah kalau kita kemarin, menutup rangkaian Natal, dengan, pesta Epifani, penampakan Tuhan, pesta Geraja, kan juga menunjukkan, bahwa Yesus, kabar gembira Injil, itu untuk semua bangsa, semua golongan, berlaku untuk semua, dan, seringkali sikap kita adalah menolak, dan kita enggak, kita enggak rela, kita merasa, kok Tuhan juga, melakukan yang ini, dan ketika Tuhan, melakukan, untuk menyelamatkan, bangsa-bangsa yang, bagi, kita, orang kayak gitu, sudah ditolong, yaudahlah, sudah brengsek, sudah ke laut saja deh, dibinasakan saja, tapi lihatlah, bagaimana Tuhan, justru melihat Nineveh, yang dikatakan, yang, mereka, boleh dikatakan, brengsek, yang kacau, Tuhan juga, peduli, pada mereka, dan Tuhan ingin, menyuruh, menutus, Yunus, untuk mewartakan, pertobatan pada mereka, sehingga mereka, tidak dibinasakan, tetapi, justru mendapatkan keselamatan, tapi kalau nekat, tidak mendapatkan, akan dibinasakan, dan ternyata, orang-orang Nineveh, yang, menurut Yunus, wah, saya kesana juga ngapain, satu, dia juga gak mau, ngapain juga, yang kedua adalah, kalaupun saya kesana, ya saya juga belum tentu sukses, saya belum tentu berhasil juga, jadi ada banyak hal, lapis-lapis, yang buat kita seringkali, tidak bisa, dan tidak sepenuh hati, mengeksekusi, apa yang Tuhan kendaki, dalam hidup kita, kita punya reserve, kita punya alasan, kita punya macam-macam, ya, hal yang, membuat kita, lalu, justru tidak efektif, dibakai Tuhan, dan ternyata, meskipun dengan, separuh hati, setengah hati, kok mereka dengar lah, tambah jengkel lagi kan dia, dan akhirnya, kita lihat dalam kisahnya, bagaimana, ketika dia, merasa kepanasan, lalu berlindung, di bawah pohon, nah, pohonnya ternyata, apa, pohon yang teduh gitu ya, nyaman untuk, untuk berlindung, ternyata, daun-daunnya itu dimakan oleh ulat-ulat itu, sehingga, daunnya gak ada lagi, sehingga Yunus kepanasan, nah, dia marah-marah, lalu dipakai itu, lah, kalau kamu saja sayang pada itu, apakah saya juga salah, kalau aku juga sayang pada, yang lain, yang berhak juga, atas keselamatan yang sama, kenapa kamu merasa, begitu egois, begitu utup diri, seolah-olah keselamatan, hanya eksklusif, nah, justru disinilah kita diajari, hari ini, melihat betapa, belas kasih Allah, cinta kasih Allah, Allah ingin semua orang, juga mendapatkan keselamatan, dan, kita diajak, untuk menjadi, agen-agen, pelaku-pelaku, yang memungkinkan, bahwa kehidupan bersama, itu lebih baik, dan, muka-muka, kalau kita dengan, sungguh-sungguh sepenuh hati, orang juga, pewartaan kita, itu, lebih meyakinkan, nah, kalau dari Yunus saja, itu, mereka yang setengah hati, orang juga percaya, ya, kalau kita menjadi, lebih meyakinkan lagi, dan, dengan sepenuh hati, saya kira juga, dampaknya akan lebih dasyat lagi, nah, itu saya kira, perlu untuk kita, renungkan bersama, bagaimana sikap dasar kita, terhadap, keselamatan Allah, yang diberikan, secara, cuma-cuma, keselamatan Allah, yang ditawarkan, kepada segala bangsa, dan, tidak hanya terbatas, pada, kelompok tertentu, nah, kita seringkali, kan, dengan mudah, karena berbeda, lalu kamu, kamu musuhan, nah, kita kan, barusan memulai, tahun persatuan, kita, Bineka, kita, Indonesia, nah, seringkali, kita mudah, mudah, dan, kita, nggak rela, kalau yang lain, itu maju juga, hanya apa, hanya karena beda, itu kan, satu hal yang, cerminan, sikap yang di dalam, diwakil oleh Yunus, kita, kita nggak senang, kalau orang lain, hanya apa, hanya karena beda, bukan kelompok kita, bukan sama, ininya, seolah-olah, Tuhan itu juga, di kotak-kotak sendiri, nah, saya kira, cerminan Yunus ini, memberikan pada kita semua, suatu, 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 wawasan, supaya kita, belajar juga, membuka diri, kepada semua orang, itu yang paling dasar, kalau kita tidak memiliki, keterbukaan hati, bahwa yang lain itu juga, punya hak yang sama, atas keselamatan, punya kesempatan yang sama, atas, belas kasih Allah, rahmat Allah, lalu ya kita sendiri, sudah mengurung, kita sudah membuat, sekat-sekat, termasuk, alas ini, nggak boleh ke sana, nah itu kan, tidak baik, maka pertama-tama, kita diajak, untuk membuka, sekat-sekat, maka saya kira, istilah, Paus Franciscus itu adalah, kalau orang Kristiani, malah membuat, tembok-tembok, atau sekat-sekat itu, bukan Kristiani, orang Kristiani, selalu membangun apa, membangun jembatan, jembatan yang menghubungkan, bukan sekat-sekat yang memisah-misah, bukan tembok-tembok yang membelah-melah, tetapi justru, sikap dasar Kristiani adalah, membangun jembatan itu berarti, kita membangun sebuah, prasarana, membangun sebuah fasilitas, memungkinkan yang sering disebut, dan didorong oleh Paus Franciscus, sebagai budaya perjumpaan, nah orang Kristiani, jembatan sikap dapat menjembatani, dapat memungkinkan orang berjumpaan, berjumpa, mungkin orang dapat saling mengenal, saling juga berbagi pengalaman kehidupan, dan bisa juga mewartakan, satu sama lain, sukacita, kegembiraan, keselamatan, nah, saya kira, kita bisa belajar, moga-moga Anda semua juga dapat inspirasi, dari, kitab Nabi Yunus, yang sangat menarik sebenarnya, maka saran saya juga, sebaiknya, kalau memungkinkan, bacalah sendiri, itu sangat menarik, ada unsur lucunya, ada unsur menariknya, dan mengamati bagaimana, sesungguhnya kalau kita bercermin itu, kadang-kadang ya, kita bisa menertawakan diri sendiri, seringkali kita ya berlaku seperti Yunus itu, jadi, kita seringkali dalam, moga-moga sepanjang tahun ini, seperti ingatkan Ibu Tiruswati, kita tidak membuang-buang, kesempatan hari ini, hanya karena, kita lalu, tidak mengikuti, sebenarnya yang sudah ada dalam hati kita, nah, itu yang pertama, yang bisa kita lakukan dari kitab Yunus ya, kita bisa belajar dari Yunus, kitab Yunus, yang kedua mungkin adalah, hal yang paling mendasar, seringkali ya, kita itu menjadi, menjadi, berubah, kalau dipaksa oleh sesuatu, atau diancam, nah, Yunus, alam perjanjian lama, akan demikian ya, bahwa orang, diancam, akan dibinasakan, lalu, ya berubah gitu, nah, tentu, hal yang paling, hal yang paling mudah, digerakkan, dalam hidup kita adalah, kalau kita menitakut, takut akan ancaman, takut akan binasa, itu membuat orang, lalu akhirnya, berbuat sesuatu, nah, itu yang paling, apa nyaman, itu yang paling elementer ya, jadi, jangan-jangan hidup kita, masih tiap elementer begitu ya, jadi, kalau kita, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang, membuat kita menjadi ini, lalu ya, ya lalu sesukanya itu, nah, mentalitas, kita, membangun sebuah kehidupannya, karena ketakutan, itu tidak, tidak sehat, atau tidak membuat kita, berkembang sepenuhnya, hanya semata-mata, karena takut, jadi, kita juga dilihat, apakah, dalam penghayatan hidupan kita, supaya ke depan ini, hanya karena takut gitu, kita, setiap kali ke gereja, setiap kali berdoa, karena takut, takut dukum, takut ini, takut, dan sebagainya, atau, itu muncul dari sebuah, kesadaran, karena kita ingin, mengucap syukur, karena kita ingin, mengungkapkan, kecintaan kepada Allah, dan saya kira itu penting, untuk menjadi perspektif kita, jangan-jangan, kita mengawali tahun baru ini, meskipun baik, tidak ada yang baik, jadi orang-orang Nineveh ini, percaya, lalu, berkabung, dan bertobat itu, tapi kan, kan diancam sebelumnya, diancam oleh Yunus, bahwa, kalau tidak bertobat, maka akan di, hancurkan, akan dibinasakan, dan ketika, Allah melihat perubatan mereka, yaitu bahwa mereka, berbalik dari tinggal yang jahat, maka, menyesal Allah, terhadap malah petakan dirancakannya, terhadap mereka, dan dia tidak jadi melakukannya, nah, pertanyaannya adalah, apakah kita juga, harus sampai pada, pengalaman-pengalaman begitu, untuk, menjadi berbalik, bertobat itu, apakah harus mengalami, situasi yang, dramatik gitu, entah sakit berat, tiba-tiba, ya seringkali, yang pengalaman hidup, setelah mengalami sakit, baru sadar, baru sadar Tuhan, atau ketika mengalami situasi buruk, baru, ingat Tuhan, nah, saya pikir, dan saya kira, baik ya, kalau kita mencoba, meningkatkan, derajat, atau kualitas hidup kita, sebagai orang Kristiani, murid Yesus, tidak, digerakkan semata-mata, oleh ketakutan-ketakutan, tidak ditakut, karena, diancam-ancam, tapi sesuatu yang muncul, keluar dari sebuah penghayatan, yang nanti kita lihat, nanti dalam bacaan Injil, bagaimana, sikap itu yang diharapkan, dari, seperti, Petrus, Andreas, Jakobus, Yohanes, mereka segera menghitung Yesus, bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu, yang menggerakkan mereka, yang menarik mereka, nah, saya kira itu, baik untuk kita, jadikan sebagai, inspirasi dari, Kitab Yunus, bagaimana kita bisa belajar, untuk menjadi terbuka, inklusif, bahwa, kerahiman Allah, keselamatan berlaku untuk semua, dan kita ikut, dalam karya itu, dan, melaksanakan, dengan sepenuh hati, tapi di lain pihak juga, mari kita menjadi, di awal tahun baru ini, sejauh mana, cara penghayatan relasiku, dengan Allah itu seperti apa, lebih digerakkan karena takut, karena ancaman, karena beberapa macam hal, yang membuat saya menjadi ini, atau, keluar, dari sebuah relasi, yang makin mendalam, ya saya kira itu, dari Yunus, setidaknya itu, yang bisa kita renungkan, tentu masih banyak hal yang, silahkan Anda sendiri juga, menemukan apa, yang menjadi inspirasi, dari, kitab Yunus, yang kita dengarkan hari ini, ya terima kasih Romo, baiklah sadara terkasih, marilah kita, kita menghayati, atau berbuat sesuatu, bukan karena takut, tetapi karena kita menghayatinya, dan ingin menjalannya, dengan sungguh-sungguh, kita akan kembali, setelah jeda berikut ini, Hidup TV, mempersembahkan, Oase Rohani Katolik, yang dibawakan, oleh para imam, Keuskupan Agung Jakarta, selamat menyaksikan, Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak, siaran Oase Rohani Katolik, hari ini, hari Minggu Biasa Ketiga, dan masih bersama Anda, Romo Hani Rudi Hartoko SJ, serta saya, Bernadette Marita, akan menemani Anda, sampai di penghujung acara nanti, Romo, selanjutnya, apa yang ingin Romo bahas, dalam renungan hari ini? Ya kalau kita mau lihat, dari, bacaan kedua, ini saya kira menjadi, landasan, kita semua, Santa Paulus, dalam suratnya, berajamah di Korintus, mengatakan tadi, waktunya singkat, supaya kita, sungguh-sungguh menggunakan, segala sesuatu ini, dengan bijaksana, jadi perspektif, kesadaran bahwa, kesadaran akan waktu, waktu kita memang, bukan selama-lamanya, waktu kita itu terbatas, jadi supaya kita juga, memiliki sebuah, perspektif akan waktu, bahwa, supaya dengan demikian, kita juga dapat, menggunakan, kesempatan waktu itu, yang, terbatas ini, dengan sungguh-sungguh, nah, saya kira itu kan, maksudnya, Santa Paulus, dan karena waktunya sempit, waktunya enggak panjang, supaya kita itu, menjadi fokus, nah, ungkapan yang kata, Santa Paulus, tentu kalau dibaca, begitu saja, menjadi, agak, agak menjadi, membingungkan, dan dikatakan, yang beristir, tidaklah berlaku, seolah tidak punya istri, wah, repot, kalau begitu ya, yang menangis, seolah tidak menangis, yang bergembira, seolah tidak bergembira, yang, membeli seseolah, tidak membeli apa-apa, yang mereka beli, jadi, pendeknya, orang yang menggunakan, barang-barang ini, seolah, mereka tidak menggunakannya, sebab dunia akan berlalu, itu artinya apa, kita ada dalam semangat, dimana, itu semangat dasar, yang di dalam, spiritualitas hidup kristiani, disebut sebagai, lepas bebas, orang memiliki, sebuah kemerdekaan batin, kemerdekaan rohani, tidak terikat, melekat pada apapun juga, termasuk juga, pengalaman hidup, tadi katakan, yang menangis, soalnya tidak menangis, seolah tidak menangis, seolah juga tidak menjadi, kehilangan, keseimbangan, karena seringkali, kalau kita tidak memiliki, kemerdekaan batin, maka seolah, itu adalah pengalaman, seolah, segala-galanya, lalu dan sebagian, maka kalau di dalam, rumus, janji perkawinan kristiani, itu kan katolik, kan adalah, tetap setia, saling mencintai, saling mengabdi, dalam suka dan duka, untung dan walang, saya dan sakit, suka dan duka, dan seterusnya, kenapa, secara kurus disebut itu, bagi saya menarik, maka apa, gereja, dalam rumusan itu, disebut, dua-duanya, untuk menunjukkan, bahwa satu, realitas kehidupan itu, ya ada dua itu, kita tidak bisa, memilih satu saja, terapis satu saja, tetapi, kita diajak, untuk melihat, bahwa kenyataan hidup, seperti itu, seperti ada kutub, ada utara, ada selatan, bahwa, bahwa ada gradasi, ya, seperti, dalam pelangi itu, ada gradasinya, tetapi, bahwa, antara maksimal, ya sakit, kalau ada sakit, ya ada sehat, kita jangan mau, sehatnya saja, kalau kita gembira, itu ya, ingat, mungkin akan sedih, apapun alasannya, apapun situasinya, sehingga, kita tidak menjadi, pribadi yang, seolah-olah, menjadi, terobsesi, menjadi, menjadi, terbelenggu, oleh satu situasi, satu pengalaman, sehingga kita, tidak bisa, bergerak maju, atau juga, relasi, bahwa, kita membenci, ayahnya, ibunya, bukan berarti, membenci beneran, tetapi, relasi itu, tidak bolehlah, membuat kita, lalu terhambat, untuk semakin dekat dengan Tuhan, justru yang benar adalah, relasi-relasi itu, maupun, situasi yang kita alami, ataupun juga, fasilitas, kemudahan, ataupun, harta-benda, harta milih itu, menolong kita, mencapai tujuan, nah itu saya kira, maksud dari Santo Paulus, dengan apa yang kita dengarkan, pada, bacaannya kedua ini, ini adalah sebenarnya, sikap dasar, sikap dasar, seorang Kristiannya adalah, lepas bebas itu, itu yang dikatakan, oleh Paulus Pancis, bahwa, uang itu, jangan sampai memperbudak kita, jangan sampai itu, maka, kalau di dalam, kita, dalam silapannya, ketuhan yang masa, Tuhan itu yang menjadi ini, jangan sampai, keuangan yang maha kuasa, itu kacau, bisa hidup kita begitu, makanya, jangan sampai kebolak-balik nih, Santo Paulus mengingatkan itu sebenarnya, jangan sampai, hal-hal ini, relasi, atau juga, situasi hidup kita, kondisi yang kita alami, ataupun juga, harta milik, kekayaan, benda, mungkin juga jabatan, itu membuat kita, malah, menjadikan itu, soal yang kita cari, ya kalau, kita juga, dalam bersama, bangsa tahun 2018, tahun sering sebut, tahun politik, banyak pilkada itu, ya moga-moga, bagi mereka, yang juga, berkompetisi, di dalam, di dalam, kontestasi, pemilu itu, bukan itu yang penting, tapi apakah, menggunakan itu, untuk sarana, mengabdi orang, meningkatkan sejahteraan, menolong, mereka yang miskin, menegakkan keadilan, membawa, persatuan, yang makin kuat, lah, kalau itu, jadi benar, kita tidak, menjadikan kekuasaan, sebagai, yang dicari, yang utujuannya, kekuasaan, jabatan itu pun, adalah sarana, untuk mengabdi Tuhan, jadi semua itu, diabdikan, mengarah pada, untuk mengabdi, memulihkan Tuhan, dan, semakin, melayani sesama, membangun, kalau disini, peradaban, makin, bersatu, makin mengarik, kebinekaan, makin, bermartabat, makin, beradab, nah, kalau yang terjadi, itu benar, nah, saya kira, prinsip itu, yang saya kira, baik untuk, kita, renungkan bersama ya, dalam, bacaan Santo Paulus, yang, kalau dibaca, begitu saja, nanti bisa kacau ini, yang sekarang, sudah punya istri, wah, kita tidak punya istri, repot, begitu, bukan itu maksudnya, bukan berarti, lalu, sudah beristir, lalu, sudah kita merasa, orang yang single lagi nih, enggak, bebas lagi, bukan, tapi, bebas, secara rohani, kebebasan batin, ya, itu saya kira, itu yang dimaksud, Santo Paulus ya, supaya kita juga, enggak salah, salah mengartikan, seolah-olah, wah, yang pada, sudah punya anak istri, wah, enak nih, kita sudah disuruh, di Santopalus, supaya kita tidak, rasa punya istri lagi, yang tidak bertanggung jawab, ya, bukan begitu, supaya dibahami dengan benar, kalau tidak, nanti, kita bisa menjadi salah, menangkap pesan, yang sesungguhnya, disampaikan Santo Paulus, pada Jemaah di Korintus, yang juga, relevan, berlaku untuk kita semua, di awal tahun ini, gitu ya, saya kira itu, kalau kita melihat, dan ini, sikap-sikap berdasar, bacaan-bacaan hari ini, saya kira menunjukkan, pada kita semua, sebuah prinsip-prinsip berdasar, membangun, kehidupan Kristiani, dan yang ketiga, tentu saja, Injil hari ini, yang menempatkan kita semua, itu semua tadi, untuk apa, seperti dalam, kebebasan batin, itulah situasi yang diharapkan, seperti dialami oleh, kalau kita membayangkan, bagaimana Petrus dan Andreas, bereaksi, ketika sedang, dikatakan tadi, ketika Yesus sedang menyusur Dano Galilea, yang melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menembarkan jari Dano, sebab mereka penjala ikan, Yesus berkata mereka, ikutlah aku, kalian aku jadikan penjala manusia, nah ini yang disarut, mereka segera meninggal lagi jalannya, dan mengikuti Yesus, nah itulah, contoh-contoh, sikap batin, yang dimakan kemerdekaan batin, jadi bukan, bukan bebas dari segala satu, bebas buat apa saja, tapi orang memiliki kebebasan, untuk apa? untuk ikut Yesus, untuk mengikuti, dan melaksanakan, apa yang di Tuhan Yesus, ajakan pada kita semua, demikian juga dikatakan, bagaimana, Sebedeus dan Yohanes, Yakubus dan Yohanes, anak-anak Sebedeus, dikatakan itu, mereka, meninggalkan ayahnya, itu berarti relasi, bukan berarti gak sayang pada orang banyak, tapi relasi, bahkan relasi yang intim, relasi yang mendalam, relasi yang akrab dengan keluarga, itu juga menjadi relatif, ketika, orang pada pilihan, ikut Yesus, dan malah dengan cara itu, relasinya dengan ayahnya, dengan sekerabatnya, dengan ayahnya, itu mendapatkan makna baru, karena, mereka tidak lagi menjadi penjala manusia, tetapi menjadi penjala, eh, tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia, maka, relasi itu tidak dihilangkan, tetapi mendapatkan makna baru, nah, saya kira ini yang, mungkin perlu kita lihat, jadi, kalau kita dalam bacaan kedua, diantar sebaik bebas, tidak menurut apa? nah, bebasnya itu supaya, disposisi batin kita adalah, siap untuk mengikuti Yesus, dan ketika Yesus memanggil kita, sebagaimana, Petrus dan Andreas, atau Johannes dan Jakobus, segera meninggalkan perahunya, meninggalkan ayahnya, dan, mengikuti Yesus, jadi, itulah yang dimaksud, maka dengan demikian, dan itulah, tiga bacaan hari ini, memberikan pada kita semua, sebuah, pendasaran, yang penting, mengingatkan kita lagi, sebagai orang Kristiani, di awal tahun baru ini, memulai masa yang biasa ini, akan pilar-pilar penting, dalam hidup kita, dalam spiritualitas kita, sebagai orang Kristiani, jadi, dengan cara itu, ujungnya adalah, bahwa kita, mengikuti Yesus, mengikuti Yesus, berarti kita hidup dalam, semangat Injil, dan mewartakan kerajaan Allah, dikatakan itu, kerajaan Allah, bertobatlah, percaya pada Injil, ikuti Yesus, berarti kita ikut, dalam sukacita Injil, dan, dalam banyak kesempatan, kita melihat, bahwa perjumpaan, pengalaman perjumpaan, pribadi dengan Yesus, itu yang mengubah hidup, yang membawa kembali sukacita, dan itu yang ditegaskan, beberapa kali, banyak kali oleh, Pak Franciscus, justru ini, yang dia cari, bukan karena takut, tadi kalau dalam bacaan pertama, takut, ancaman, aku berubah, ya itu oke, kalau level, level paling dasar, oke, jadi kalau kita, seperti anak sekolah itu, ya kalau TKM, dia takut, kalau ini takut, kan ditakut-takut, kalau anak SD itu, atau anak-anak kecil itu, itu paling efektif, membuat orang, sebuah sikap ini, tetapi kalau dewasa, masih seperti itu, ya keterlaluan, orang berarti, gak berkembang, jadi orang melawat ini, karena kesadaran, dan karena sebuah keyakinan, kalau masih kecil, level iman kita, kalau dibandingkan dari sekolah itu, ya kalau anak-anak kecil, kan biasanya kita takut-takutin, nanti kamu juga takut ini, takut ini, takut ini, dimarah ini, atau itu, dengan berbagai macam ketakutan, kalau itu, ya sampai langkah awal, itu saya kira, oke lah, sampai proses bertumbuh, tapi kalau hanya sampai di situ, itu juga gak berkembang, nah sikap yang diharapkan, adalah tumbuh seperti sikap, yang ditunjukkan oleh murid pertama itu, mereka bertumbuh, dalam suatu kesadaran, kesyakinan, dan, mengalami sebuah, perjumpaan pribadi dengan Yesus, yang mengubah hidup mereka, jadi maka mengubah, juga digambarkan tadi, secara, secara, sebaik kata-kata, mereka jadi penjala, ikan menjadi penjalan manusia, itu berarti, kalau sungguh-sungguh mengalami, Kristus dalam hidupnya, maka dari sebuah transformasi itu, itu tidak bisa tidak, jadi, bertuatlah, dan berjaya-berjaya, itu suatu paket itu, jadi kalau sungguh-sungguh mengalami Yesus dalam hidupnya, tidak bisa tidak, itu akan ter transformasi, maka kalau dalam guyon begitu ya, ya kita masih tahun baru, seringkali orang mengalami, waduh ini tahun yang apa, tahun yang berat gitu ya, berat itu, karena apa ya, karena tidak punya faktor K itu, banyak orang, K itu apa, apa itu pak, berkat itu apa, B, E, R, K, A, T, berat pak, tapi kalau ada faktor K, yaitu dari perjumpaan dengan Kristus dalam hidup kita, ditambahkan jadi apa, satu huruf ditambahkan dari berat menjadi apa, berkat, nah itulah, jadi orang lain telah selama hidup, bahkan hal yang berat pun, itu bisa menjadi sebuah pengalaman berkat, kalau kita sadar, dan kita mampu menempatkan Kristus sebagai daya, yang mengubah hidup kita, bagi orang Kristian ini, tidak ada alasan untuk pesimis, tidak ada alasan untuk kehilangan harapan, bahkan dalam situasi yang berat sekalipun, kita lihat, ya pengalaman salib Yesus ya, karena ada Kristus di situ, maka itu menjadi, keselamatan bagi kita semua, jadi, saya kira itulah yang penting, jadi kalau dalam pengalaman para murid ini adalah, ya karena faktor Yesus itu, faktor K, Kristus itu, yang buat mereka, dengan gembira, dan meninggalkan semuanya, meninggalkan ayahnya tadi, meninggalkan keluarganya, untuk ikut Yesus, dalam konteks yang sama, kita diajak, memiliki suatu pengalaman seperti itu, bahwa perjalanan Yesus itu membuat kita, menjadi, ada sesuatu yang begitu mempersona, begitu menarik, sehingga akhirnya aku, tidak bisa ikutinya, dan ketemu ikutinya, juga menyatakan pada yang lain, nah, itulah yang diharapkan dari kita semua, semangat itulah yang diharapkan, tumbuh dalam hidup kita, mengawali, tahun baru ini, kita sungguh-sungguh menjadi murid-murid Yesus, yang siap, untuk, dibentuk bersama Yesus, menjadi penjala-penjala manusia, menjadi pewarta-pewarta gembira, dan kalau pada tahun ini, khususnya Kuspan Agung Jakarta, dalam tahun persatuan ini, kita dapat menjadi, ya rasul-rasul yang membawa pada, kedamaian, persatuan, persaudaraan, yang lintas, bahwa kita, mari kita rajut kembali, sehingga perbedaan itu menjadi, bukan menjadi ancaman, bukan menjadi masalah, tapi menjadi sebuah anugerah, menjadi berkah, menjadi kekuatan kita semua, karena apa? kita mampu melihat bahwa, dalam diri yang lain, juga ada Tuhan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang mengasihnya juga, maka bukan menjadi musuh, dan juga, berbeda-beda, itu menjadi suatu keniscayaan, tetapi kalau kita, sungguh-sungguh dapat, saling mengenal, saling, selaturahmi, saling, mengerti, bekerja sama, tentu menjadi kekuatan, bagi kita semua, nah ini yang saya kira, gerakan-gerakan, di tahun persatuan ini, perlu, juga kita hati, secara konkret, dalam kehidupan sehari-hari, maka dalam, beberapa kesempatan, juga dalam, ini kan kita, gerakan-gerakan sederhana, gerakan-gerakan, yang membuat kita, juga mengetransformasi, baik diri kita sendiri, maupun juga, mentransformasi, situasi sekitar kita, atau masyarakat kita, atau keluarga kita, atau lingkungan sekolah kita, atau lingkungan ketetanggaan kita, dan sebagainya, mulai dari hal, yang sederhana, yang saya kira, baik untuk kita, kelakuan bersama, nah, dalam leaflet itu kan, kita diajak, gerakan-gerakan bersama, transformatif, ya, sabut aja misalnya, menjadi, tetangga yang baik, ya, saya harap orang katulik, itu tetangga yang baik, bahwa, ternyata, oh, ternyata orang katulik itu ya baik, tetangga yang baik, teman yang baik, warga yang baik, dan seterusnya, menjadi, tetangga yang ramah, menyapa satu sama lain, menjadi orang-orang yang, anti korupsi, menjadi, apa, kalau itu nasihat paus pransukan, tidak membuang-buang makanan, syukur kita bisa berbagi makanan orang lain, dan tidak membuang-buang, tapi sebaliknya, kita juga, kalau memungkinkan, dan, kenapa tidak, kita membagikan, apa yang kita miliki, tidak hanya, menjarah, gitu ya, tapi, serakah, tapi yang mau berbagi, nah, itu kan, kalau itu, digerakan bersama, itu kan bisa menggerakkan orang, bisa mengubahkan seluruh masyarakat, demikian juga, setelah kursus diajak, Bapak-Bapak Sikupita, supaya, tertip lalu rintas, itu kan, sebuah perubahan yang luar biasa, yang harus dimulai dari kita sendiri, nah, saya juga, tertarik dulu kan, kalau kita melihat, Jakarta ini kan dulu, kalau, masyarakat, atau kota-kota besar kan, cukup di garis itu, orang sudah tidak akan ini, tidak akan, menerobos itu, tapi itu tambah separator kecil, terabas juga, gede, terabas juga, kadang-kadang dipaksa dengan apa, didenda, nah, baru mulai takut, nah, apakah kita juga, membangun peradaban karena takut, bukan karena kesehatan, untuk membangun sebuah kehidupan bersama, yang baik, yang saling menjaga, melindungi, saling begitu loh, kan sama kembali lagi, jangan-jangan kita juga, memang harus membangun peradaban, kadang-kadang, dimulai dari yang paling elementer, takut, entah diakut di ancam, takut di hukum, takut di denda, lah, orang baru taat itu, nah, apa yang sama, hal yang sama, sebenarnya kita perlu mendidik, kita sendiri masing-masing, dan keluarga kita, lebih-lebih imat Kristiani, supaya, ya mari kita ciptakan, bahwa jalanan itu, bukan ajang untuk saling mengancam, tunjukkan, kekuatan, kekuasaan, tapi, mari kita gunakan bersama-sama, untuk, kepentingan kita bersama, semakin, salah satu cerminan yang paling dasar, apakah satu masyarakat semakin, beradab dan peduli adalah, ya, lalu lintas itu, pedestrian, orang yang, orang yang ini, apakah juga perhatian, kepada mereka yang, yang berkebutuhan khusus, disabel, dan sebagainya, itu kan, tanda bahwa kita, memiliki sebuah, perilaku, yang, menunjukkan kita ini, sebagai orang-orang yang mau, selalu mengusahakan, apa yang baik untuk orang lain, menorong orang lain, dan, gerakan-gerakan yang banyak, di tahun persatuan ini, kalau itu kita lakukan, yang gerakan yang baik-baik, kan kalau, membuang sampah, itu kan, tidak mengenal agama sukuras, itu sama, kan semua orang, gerakan sama, mari kita, kalau semua bersih, kan kita juga senang, kan, kita juga ingin menikmati, lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, lingkungan yang asri, nah, hal-hal semacam ini, kiranya, menjadi gerakan-gerakan, yang membuat kita, orang Kristian ini terbuka, ya, orang-orang Katolik, juga sebagai bagian dari, membangun peradaban, yang lebih baik lagi, di negeri kita ini, lebih dari tahun persatuan ini, itulah panggilan, menjadi murid Yesus, zaman sekarang, zaman now, gitu ya, bukannya berdoa, ya berdoa penting, bukannya ekaris, ya penting itu, tetapi bahwa kita juga, mulai bergerak, bersama, membangun, kehidupan bersama yang lebih baik, kita bisa menggergai, satu sama lain, keanekaan-kebinekaan, dan barangkali juga perlu, melatihkan pada, anak-anak didik, atau melatihkan pada, anak-anak kita, sebab punya teman, bersaudara, mengenal, yang berbeda, gitu loh, bisa sampai orang hanya tahunya, dari TK, kamar kelas, apa, bermain, sampai, universitas itu, temannya yang sama, seolah dunia itu hanya itu saja, ya saya kira ada baiknya, entah dengan program, kadang-kadang juga perlu live-in, kadang perlu juga exposure, atau kadang kunjungan, nah beberapa kali kesempatan, saya kira sangat mengepresiasi, saya sebagai, dari pastor katedral, dan seringkali ada kunjungan, dari kelompok anak-anak SMA itu, yang mau mengenal satu sama lain, mulai dari apa, mulai saling mengenal, bahwa ternyata, oh bergitu, orang katolik begitu berdoanya, orang Islam begitu berdoanya, tempat ibadatnya seperti itu, orang protesan seperti itu, orang Hindu seperti itu, nah itu kan membuat sesuatu, memecah tadi, memecah, penghalang-penghalang diantara kita, sehingga orang menjadi cair, orang bisa saling mengenal, bahwa kita sebagai sesama, sebagai saudara, satu sama lain, nah gerakan-gerakan seperti itu, memang harus kita buat, karena untuk begitu, membutuhkan sebuah usaha, usaha sungguh-sungguh dari kita, dan, kesempatan-sempatan seperti itu, saya sangat menghargai, ya Bapak, mulai usia dini, usia anak muda, itu mulai membangun sebuah, wawasan yang lebih, yang lebih luas, bukankah negeri ini, cita-cita menjadinya Indonesia, itu kan dimulai oleh anak-anak muda, anak-anak muda yang punya wawasan yang sangat luas, baik memulai dari, kebangkitan nasional, maupun terutama sumpah pemuda, itu kan orang-orang muda semua, yang punya visi yang jauh ke depan, terhadap masa depan, dan kalau kita, jangan lupa bahwa tahun ini, 2018 ini adalah, kalau sumpah pemuda itu yang ke-90, saya kira sangat menarik, bagaimana mereka, mengatakan bahwa mereka punya bahasa, memilih bahasa yang mempernyatukan, kesadaran bahasa sebagai bangsa, kesadaran sebagai, memiliki tanah air yang sama, nah, hal sebenarnya kita pupuk, kita berat, bagaimana kontaknya untuk anak-anak kita zaman sekarang gitu, yang kadang-kadang dianggap itu hal yang, wah itu zaman kuno dululah, tapi bagaimana menemukan, menemukan simpul-simpul, yang menyatukan, mempertemukan, orang-orang muda ini, yang mereka anak zaman sekarang, untuk apa? Untuk kemanusiaan yang lebih baik, untuk kehidupan yang lebih baik, nah, saya kira, hal-hal sepatu jam ini, perlu kita kembangkan, perlu kita, perlu kita dorong, dan mulai dari mana juga, dari keluarga kita masing-masing, sebagai keluarga Kristiani, Katolik, itu, juga menjadi, tempat menyemai, benih kebinekaan, benih, kesatuan, benih penghargaan pada orang lain, ya, kalau di rumah, selalu di, di indoktinasi, bahwa temanmu, kalau yang itu jelek, jangan ke sana, jelek, padahal ya belum tentu, hanya karena dicekoi, atau di indoktinasi, atau di, di cuci otaknya, supaya bahwa, berbeda itu musuhan gitu, berbeda agama itu musuhan, dan mereka, kalau musuh itu berarti, dia enggak selamat, mereka masuk neraka, mereka jahat, kan dia absolut gitu, ya, kalau di indoktinasi begitu, lalu jadinya ya memang, memang, akan menjadi, pribadi-pribadi yang, memandang perbedaan itu, sebagai sebuah ancaman, nah, mari kita syukuri, bahwa, bangsa ini, sampai sejauh ini, sejauh kita bersama-sama, kita, bagian anak bangsa, sesama anak bangsa ini, ikut serta, dalam gerakan-gerakan, untuk kembali, memperkokoh, apa yang telah dahulu, di, rajut, oleh para pendiri bangsa, oleh para, founding fathers, oleh para generasi pendahulu, supaya kita, tidak lupa itu, karena kalau kita lupa, ya kita kehilangan arah jadinya, ya, kita kehilangan juga, kenapa kita ada, nah, alasan kalau kita, tidak ingat sejarah, kita tidak ingat, bagaimana, negeri ini dibangun, dan diletakkan, dasarnya, tentu akan mudah, kita lalu, membuat sesuatu, dan, mengubah, tanpa, tahu sejarah, itu kacau, itu, membuat kita, kehilangan akar, kehilangan juga, apa yang dahulu, membuat bangsa ini, bersatu, dan kalau sekarang ini, masih utuh bersatu, sekarang justru meningkat, apa yang membuat, supaya, kehidupan bersamanya, lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera, sehingga, makin bersatu, nah, salah satu hal, yang membuat, seringkali, itu adalah, bersitegang, bersekutu, berseteru, satu sama lain adalah, ya, ketidakadilan, situasi yang buruk, nah, itu membuat orang, merasa, buat apa kita kumpul, buat apa kita bersatu, kalau tidak membawa, pada kesejahteraan, nah, itulah, tantangan kita bersama, sebagai, murid Yesus, muncul, kenapa, kerajaan Allah itu, kerajaan Allah itu, kerajaan itu konkret, kalau kita hidup bersama dalam damai, mengusahakan, kehidupan bersama yang, rukun, bersatu, bertetangga yang baik, kalau kita bisa mengusahakan, membawa kepada, menolong sesama kita, yang berkekurangan, kalau kita menerima perhatian pada mereka, yang, berkebutuhan khusus, nah, itu tanda-tanda bahwa, kerajaan Allah makin dekat itu, bahwa kasih dan damai sejahtera Allah, mulai meraja di tengah-tengah kita, nah, semangat itu, dan gerakan inilah yang, mari kita, kita wujud nyatakan, sehingga tidak hanya berhenti pada, sebuah, slogan, berhenti pada sebuah, sosialisasi, atau, tapi ya, mewujud nyata, moga-moga dengan cara itu, kita dapat menjadi, murid-murid Yesus yang, zaman now, murid-murid Yesus zaman sekarang, yang betul-betul, hadir sebagai, bagian tak terpisahkan negeri ini, berkomitmen untuk menjaga, merawat, kebhinnekaan di antara kita, ya, terima kasih Romo, ya, pendengar oas rohani katolik yang terkasih, mari kita wujudkan, tahun 2018 ini, yaitu tahun persatuan, dengan menjadi pengikut Kristus, zaman now, ya, kita berusaha untuk, merangkul semua kalangan, dan bergaul dengan siapa saja, tanpa membeda-bedakan, nah, sekarang, Romo Rudi Hartoko, SJ, dan saya Benerit Marita, untuk diri duang dengar Anda, kami mengucapkan, salam damai, tetap semangat, dan tersenyum, kita akan tutup, dengan doa penutup, yang akan dilanjutkan, dengan berkat Tuhan, oleh Romo Rohani, marilah berdoa, Allah Bapak kami, kami mohon rahmatmu, dan terang kekuatan roh kudusmu, agar kami mampu melihat, perbedaan diantara kami semua, sebagai seluruh rahmat, yang perlu, bagi kami semua, untuk kami sadari, ya demikian, kebersamaan, dengan berbagai macam, keragam diantara kami, meneguhkan kami, untuk semakin mengenal, satu sama lain, bekerjasama dengan semua pihak, yang berbeda baik, untuk kehidupan yang lebih baik, maka, pada semangat ini, kami mohon berkatmu, untuk kami semua, untuk kehidupan kami, Tuhan sertamu, dan sertamu juga, semoga sudah sekalian, seluruh keluarga, komunitas, pekerjaan, dan karya pelayanan sudah sekalian, serta orang-orang yang kita doakan, dan kita kasih, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati, oleh Allah yang kuasa, dan makasih, Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus, Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi, di Oase Rohani Katolik berikutnya, Amalkan Pancasila, Kita Bineka, Kita Indonesia. Demikianlah, Oase Rohani Katolik, yang dibawakan oleh para imam, Keuskupan Agung Jakarta, Tuhan memberkati.